Angsorannya Rp2.900.000 Angsorannya Rp2.900.000 Mulai dari Rp5.000.000 Dan dapetnya emetic Harus subscribe dulu Hai Sobis Selamat datang kembali ke channel untuk kami Trends Auto Mampir nih tahun baru ke hobby mobil Barang Diva Halo Diva Selamat tahun baru nih Semoga makin sukses Semua juga sehat ya Hobby mobil timnya Dan juga sobi nonton semua sehat Dan kali ini memang balik ke Mangga 2 Square Cuman kalau biar gampang tuh Hobby mobil tuh lotnya lot berapa sih? Lot D Blok D lot 1 2 Itu di lantai LG Mangga 2 Square Mall ya Atau yang di atas juga ada ya Yang dekat KFC ya potokannya ya Ya itu masih balet G3 Itu juga kolosis itu banyak Di sini juga banyak Jadi memang banyak banget stoknya ya Ada seratusan Setiap bulannya Oh seratusan Dari mobil yang jarang nemu Sampai yang sering ketemu Juga ada di sini ya Dan emang kenapa kita balik ke sini Karena emang mobilnya semua berkualitas Bukan jual mobil ya Jual kondisi ya Sebutnya ya Jual kondisi karena siap pake langsung semua Dan pasti bergaransi dong? Betul bergaransi Bergaransi juga Bergaransi juga Berapa lama tuh? Lama 1 tahun 1 tahun langsung ya Dan di sini juga melayani Sampai luar daerah juga Betul Sulur Indonesia Sulur Indonesia tinggal kirim Foto KTP aja ya Betul Nanti dicek biar langsung Tahu bisa proses apa enggaknya Gitu Mantep banget Jadi semuanya lengkap Dan bener-bener tinggal Ya tinggal pake lah Tinggal jalan Bukan tinggal jajan Asik Oke Kalau gitu langsung mulai aja Pagi ini seru banget Koreksinya banyak Jangan di skip-skip Dari yang pertama Langsung paling murah nih Kayaknya Betul Convero langsung ya Dikasih ya Convero Tapi gak kaleng-kaleng Sobi Ini velgnya udah ganteng banget Jadi gak convero yang apa adanya Dan warnanya juga putih Jarang-jarang nih Misalkan silver, hitam gitu ya Ini convero tipe apa? Ini ulung convero manual Tahun 2018 Kilometernya baru 13.000 Manual 2018? Iya 13.000 doang? 13.000 Tuh ya kan Udah lebih enak lagi kondisinya kan Jadi ya itu Mobilnya semua jenis ada ya Betul Mantep banget Ini kilometer segitu Harganya kasih berapa? Ini otornya cuma di 99.500.000 aja 99.500.000 aja Nah anggung banget ya Dibikinnya ya 99.500.000 Tapi itu harga Mentok gak? Soalnya ini kan Mobilnya udah siap jalan nih Pokoknya kasih harga yang paling mentok Paling murah ya Sudah paling mentok Udah paling spesial buat transporter Paling spesial ya Jadi Diva kan gak kaget nih Kalau nego ya Tapi disini semua kasih harga Paling mentok ya pokoknya ya Paling mentoknya dari awal sampai akhir Dari awal harus mentok kita minta ya Pokoknya Sobby boleh buktiin langsung ya Harganya paling mentok ya Oke ini 99.000 kalau mau DP berapa? Ini DP-nya di 16.500.000 Angsurannya 2.900.000 Selama 4 tahun 4 tahun? 4 tahun Gak nyampe 3 juta DP-nya juga cuma puluhan juta ya Gak nyampe dong 16.500.000 Lagi 16.000.000 puluhan ya kan Iya Biar lebih enak Iya Jadi bener-bener termurah banget ya Di channel yang termurah juga Jadi Ini mah udah pasti cepat di Lobby-loby sama Sobby nih ya Waduh Ini baru mulai udah yang murah banget Sebelahnya juga gak kalah murah nih Sigra langsung ya Warnanya juga putih Saing-saingan nih Sigra yang tipe apa nih? Ini Sigra Hermetic tahun 2019 Oh metiknya Wah Sigra Hermetic 2019 Kilometernya 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 di 50.000 50.000 Dan ini otr-nya di 123.500.000 DP-nya cuma 10.500.000 Tapi kayaknya keduluan deh Keduluan Soalnya udah aku Iya Harus buru-buru kalo disini Keduluan Karena udah murah banget ya Tapi gambarnya gitu ya Jadi harganya disini Kemarin 123.500.000 Dengan DP 10.000.000 Angsurannya berapa sih? Angsurannya 2.900.000an selama 6 tahun Sama-sama 2,9 Ya kan siapa tau Stoknya masih-masih ada dong Dari 100 mobil ya kan Pasti restok terus sih Harus telpon aku Gambarnya itu ya Bener telponnya diva ya Jangan-jangan Tadi saya belum ngomong Nomong telpon nih kayaknya Itu ya Ngomongin telpon dulu pak Emang telponnya kemana sih sebenarnya Boleh telpon di nomor 0823-155-1088 Atau buat cek stok di Instagram Di Divo Hobby Mobile Sama TikToknya Divo Hobby Mobile Wah Instagram ada TikTok ada Sebenernya nomor dari awal Dari KSM Editor ya Saya jangan lupa nanya Nomor juga pasti ada disana tuh ya Oke Dari Jepang murah Wah langsung Maik kelas ke Eropa Yang ceper Tapi harganya gak ceper kayaknya nih Kita tanya dulu aja ya Biar gak asal tau Mercy yang seri apa nih Ini Mercy C200 EQ Boost Matic Tahun 2019 Ini yang semi hybrid 2019 Hybrid Ini semi hybrid Semi hybrid Oh Tapi tetep Jadi irit ya Untuk ukuran Mercy ya Betul 2019 semuda ini tuh Mas apa kilometer Ini milesnya 40 ribu 40 ribu miles Ini kayaknya emang gede banget Nekapnya Mesin semi itu di dalam sini Keren banget kayaknya Oke Langsung aja kasih harga Oter termontok berapa Ini termontoknya Di 675 juta 500 Oke Dp nya 2019 sih 600an gak bikin kaget ya Betul Oke Dengan dp berapa tuh Dp nya di 99 juta 500 Angsurannya 14 jutaan Selama 6 tahun 6 tahun ya Itu kan mulai dp segitu ya Kalau misalnya tuker tambah Jadi dp kan Boleh banget Boleh banget ya Biar ngecilin angsuran juga Wah tapi ini semi hybrid 2019 Itu yang jarang tuh Kita kesini Nah mobil favorit nih Expander Iya Yang ultimate Sport Sport Tahun berapa Ini Expander Sportmatic Tahun 2020 Oternya di 237 juta 500 Dp nya 22 juta 500 Angsurannya 5,4 juta Selama 6 tahun Enggak sampai 10% Sudah dapet yang Expander All Black Dalam ini Tapi di luarnya putih Kilometernya 20 ribuan Kilometernya juga antik lagi kan Rendah banget Rasanya masih rasa-rasa baru Kita ke sebelah Ada pesaingan dari Terios Terios yang hitam Legam Dan ini yang tipe tertinggi kayaknya ya Terios Air ya Iya betul Tahun berapa? Ini Terios Air Matic Tahun 2020 Kilometernya baru 9 ribu Buset disini gak riset kan? Enggak dong Boleh di cek ke Kedai Hatsu Iya Service record pasti ya kan? Service record pasti Belum record malah Jangan jatuh 9 ribu tuh Dikit lagi Seribu lagi ya Tapi Pokoknya semua lengkap ya Buku-buku lengkap ya 9 ribu doang Ini kasih harga berapa nih? Ini Oterra di 219 juta 500 Dp nya 16 juta 500 Saksurannya 5,1 juta selama 6 tahun Selama 6 tahun Pokoknya dikasih dp-dp yang gak nyampe 10% Sobi pokoknya sanggup lah Kalau nambung-nambung-nambung Sanggup pasti ya kan? Dapetnya mobil baru Ini mobil bekas rasa baru Soalnya lebih sama nih Nah Avanza yang seri sebelum Eh berubah terakhir nih Yang sipit nih Betul Tipe yang apa? Ini Avanza E Matic Tahun 2019 Eh cuy OTR nya ini di 169 juta 169 juta Dengan dp berapa? Maunya di berapa? Ya gak pake lah Kalau saya mau Nggak keluar modal Tinggal nyicil Ini serah-serah Sobi aja deh Mau nyerah dp berapa? Dia nolah langsung Datanya bagus nih Gimana? Boleh gak? Jangan nol Ini cuma Aduh Jangan nol Eh 2019 ya? 2019 Dp nya 5 juta Nah tuh coba penawaran pertama 5 juta Suka-suka nih Oh tapi-nya sih Tapi Pastinya bc-nya bagus Oh ada tapi yang bagus Tapi data aja Aman ya Bc King Clear Punya rumah juga Ya kan tempat tinggal Dengan Angsuran juga Kira-kira 3 kali dari nilai angsuran lah ya Eh gajinya ya Pendapatannya ya 3 kali angsuran Emang kalau 5 juta Bawa pulangnya berapa? Kalau 5 juta Itu bisa langsung nambungin aku aja Waduh Berarti ini Tengah-tengah jadinya Cuman boleh Mulai dari 5 juta Boleh Tapi harus Subscribe dulu Terima kasih Nah Kita langsung taruh linknya juga Tapi tadi ini kilometernya kelewat 30 ribu Tuh Worth it 2019 30 ribu Dp 5 juta Angsuran Mantep banget Apa-apa nih caranya seperti ini Yuk kita ke sebelah Kalau gitu Ini ada kembar kayaknya nih BRV BRV lama Iya kan Ini BRV yang seri apa nih Tipe apa? Ini tipe E Matic tahun 2017 Oke Kilometernya Kilometernya ini sekitar 50 ribuan 50 ribuan Oke banget lah 2017 ya Harganya? OTR-nya cuman di 172.500.000 Dp-nya 11.500.000 Angsuran yang 4,1 jutaan Selama 6 tahun 11 jutaan Masih angsuran yang 4 jutaan Iya Dapet BRV yang masih ganteng gini Kalau yang 11 sama nggak? Sama Tapi udah fast lift Beda tahun kan Iya 2019 2019 Tipe yang apa? E juga ya? E juga Matic Kilometernya berarti kalau dulu 20 ribu Wah Jadi disini tuh emang tahun Tidak mengkhianati kilometer Asik apa coba ya Kilometer sama tahun tuh enak banget Pas ya Oke langsung aja OTR-nya berapa? Ini OTR-nya di 212.500.000 Dp-nya 13.500.000 Angsuran yang 5 jutaan Selama 6 tahun 5 jutaan doang Sobi Dp-nya kecil banget Nah kalau XL7-nya XL7-nya Seri apa nih? Seri Zeta Zeta Paling ekonomis ya Paling rendah ya Tahun berapa? Ini tahun 2020 Transmisinya Matic Kilometernya di 60 ribuan Oke Dan OTR-nya di 193.500.000 Dp-nya cuma 10.500.000 Sangsurannya 4,6 jutaan Selama 6 tahun 10 juta doang Iya bukan mobil SGS-nya Iya XL7 lho dapetnya kan Udah paling favorit juga nih SUV-nya nih 10 juta langsung Takis aja Ini kita ke dua mobil yang agak-agak gemoy ini Ada NAV1 ya NAV1 ini coba aja Ini juga gak banyak stoknya yang bisa kasih ya NAV1 yang seri atau tipe apa dan tahun berapa? Ini NAV1 V Limited Matic tahun 2016 Limited Kilometernya 90 ribuan Tapi service record Service record Tenang aja Gak usah di Bukan ya Bukan bilang gak usah ya Gak di service pun Gajinya udah mulus banget ya Pemakaiannya dan Apa service-nya bagus banget disini Harga deh kalau gitu langsung Harganya ini di OTR-nya 219.500.000 Dp-nya 16.500.000 Ajang Surahnya 5,1 jutaan Selama 6 tahun Lah harganya kayak low FPV Low SUV gitu ya Iya Dp-nya berapa tadi? 16.500.000 16.000.000 Ada wah lagi Mobil operasional kayaknya asik juga ini Tinggal mewah Tinggal kuat bayar bensin aja nih Kita ke sebelah juga nih Ada-ada pesaingnya juga nih Serena Iya Serena Yang HWS Tahun berapa? Ini Serena HWS Matic Tahun 2016 Tapi pemakaiannya 17 Oke Kilometernya jadi berapa tuh? Kilometernya di 50 ribuan 50 ribu? Harganya menarik nih Ini OTR-nya di 226.500.000 Dp-nya cuma 19.500.000 Ajang Surahnya 5,2 jutaan Selama 6 tahun Nah kan Jadi yang V Limited Jadi lebih murah kan jadinya Udah V Limited loh V Limited Langsung takis aja ya Ini juga tapi masih bagus ke barangnya CR-V Oke SUV nyaman dan mewah CR-V Ini yang Tipe dan tahunnya nih Ini Honda CR-V 2000 cc First lift Matic Tahun 2019 2000 cc ya? Oke Kilometernya jalan berapa sekarang? Kilometernya ini di 30 ribuan 30 ribu Mantesan Mulus banget Dan disini kan juga Tidak ada bengkelnya sendiri ya Buat kole Segala macem ya Jadi makin mulus lagi Makin kinclong lagi Oke lah OTR-nya jadi berapa sekarang? Ini OTR-nya di 366.500.000 Dp-nya 18.500.000 Ajang Surahnya 8,6 jutaan Selama 6 tahun Itu udah mentok tuh ya kan Biasanya kan 400-an Mantep banget Ini udah 366 Kita ke sebelah Bagus Ini seri yang CX-3 ya? Iya betul Ini tuh sebenernya seri yang laris manis loh dari Mazda Cuman Banyak yang inden Banyak yang inden Nah sekarang ready stock Langsung warnanya Yang hitam pula Mungkin ya ada yang suka merahnya Atau yang suka Tapi ini hitam juga ganteng banget Ya pokoknya ready Udah Shobi punya Apa? Duit langsung punya barang ya kan? Gak dengu-dunggu dulu Iya Ini CX-3 yang tahun berapa? Ini CX-3 GT Matic Tahun 2019 GT lagi ya? Iya 2019 Gokil Kilometernya berapa? Kilometernya baru 40 ribu aja Nah 40 ribu tuh mobil enak Langsung deh OTR-nya berapa nih yang udah siapin duit nih? OTR-nya 339.500.000 DAP-nya cuman 23.500.000 aja DAP-nya minim banget loh buat mobil semewah ini 23 angsurannya berapa? 7,9 jutaan selama 6 tahun Nah udah tuker rem sekarang lagi dipake Tuker sama ini Mumpung ada stoknya nih ya Haa kita ke sebelah Pajero Dakar Tapi yang non sunroof ya? Iya Gak ada sunroof ya Ini tahun berapa? Ini Pajero Dakar Ultimate Matic tahun 2019 19 km 70 ribuan 70 ribu mobil Biasanya ini mobil gondrong lah ini Kilometernya Iya Mobil pakein biasanya ya Ya pake Masa gak dipake jalan sendiri ya kan? Operasional Operasional 70 ribuan oke banget Oke OTR-nya kelangsung OTR-nya di 449.500.000 DAP-nya cuman 32 juta aja Angsurannya 10,3 jutaan selama 6 tahun Masih gak nyampe 10% DAP-nya Keren banget Ini udah yang ganteng-ganteng Kita ke sebelah yang lebih keluarga banget nih Family banget nih Family oriented mobilio langsung nih ya Mobilio yang tipe apa? Ini tipe E Matic tahun 2017 Tapi pemakaiannya 2018 Oke Kilometernya baru 50 ribu 50 ribu Langsung aja OTR kasih berapa? OTR-nya di 162.500.000 DAP-nya 13.500.000 Angsurannya 3,8 jutaan selama 6 tahun Nah yang udah ngincer mobilio dari lama Nemu barangnya kadang susah Susah itu susah yang bagus maksudnya ya Ada nih di mobil mobilio Biasanya mah banyak yang gila ya Yang biasa mah banyak Tidak kondisinya Ini mah Keren banget Sebelahnya juga keren juga nih Upgrade ke Innova V Tadi Kelas-kelas yang bensin ya ini ya Iya bensin V Bensin Matic ya Tahun 2018 2018 Yang dalamnya masih oran-oran gitu deh Tinggal dikasih sarung ya Nah ini Tahun segitu kelimatannya berapa? 90 ribuan 90 ribuan harganya Harganya di 297.500.000 DAP-nya cuma 39.500.000 Langsurannya 6,7 jutaan selama 6 tahun Nah kan jadi lebih murah jauh dibanding yang sekarang baru ya Memang sekarang kan gaya bensinnya beda bentuk Tapi ini jadi lebih murah jadinya ya Bensin juga bisa isi Pertalife Wah ini sebulan-sebulan juga saingan lagi nih kayaknya nih ya Bener-bener kompetitor sejati nih Bedanya ini murah apa? Bukan murah ya Ya murah oke Fiturnya juga gak pelit Dibanding yang itu Ini gak sarung jok ya kan Dan lampu juga apa Pokoknya udah keren banget juga Harganya bahkan bisa lebih murah Yaudah langsung aja ini Wuling Cortez tipe yang apa? Ini Wuling Cortez Luxury Matic tahun 2019 Kilometernya baru 50.000an OTRnya di 183.500.000 aja Tuh ya kan hampir setengahnya dari yang sebelah tuh ya 180 jutaan DP-nya berapa juga nih? DP-nya 23.500.000 Angsurannya 4,6 jutaan selama 5 tahun 4 jutaan Jadi gimana? Kayaknya ini worth it juga nih jadinya ya Semuanya worth it sebenernya Tinggal ya udah yang berani tutup mata aja liat logonya ya Jangan dibandingin terus logonya Berarti stok hari ini itu dulu ya? Iya tapi sebenernya kan masih banyak Iya tadi kan ada 100 mobil Makanya di follow juga tadi IG-nya Iya sama Di follow mobil sama TikTok-nya juga Terus save nomorku biar update Harus Atau misalnya YouTube-nya juga tadi ya Di subscribe juga ya Biar makin tau ada tips and trick apa Atau update mobil apa lagi Terima kasih banget Diva buat hari ini Terima kasih sobat yang nonton Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel Tumi Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.